Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 36 Urusan mencari Chi San Chu, serahkan kepada Chi Chi dan adik Chun yang akan menyelesaikannya. Chi San Chu tidak mengingat hubungan persahabatan yang sudah dibina selama puluhan tahun, dia sampai hati turun tangan sekeji ini. Biarpun kalian berhasil menemuinya, belum tentu dia bersedia menemberikan obat penawar racun itu. Mungkin, dia malah mengarang cinta lain yang akan menyudutkan posisi kalian tukas Sutogi. Tiong Hui Chiong tersenyum simpul. Aku akan pergi menemui Toa Chi dulu aku akan menceritakan semua kejadian yang dialami Yaya. Kai Au Chi Leng Un tidak sudi mengeluarkan obat penawar racun, maka kami akan melabraknya. Kekuatan Kong Tong Pai sekarang tidak dapat dipandang ringan di sana banyak terdapat jago-jago yang memihak kepada mereka. Ji Sio Chia. Tiong Hui Chiong tidak memerinya kesempatan untuk membantah lebih lanjut. Aku tidak takut. Tiba-tiba Yok Sao Chun berdehem satu kali. Chiong Chi Chi, Siao Te tiba-tiba teringat sesuatu hal. Tiong Hui Chiong mendengar Yok Sao Chun memanggilnya Chiong Chi Chi dengan mesra di hadapan Sutogi dan Hoi Yan, wajahnya menjadi merah padam. Hal apa yang teringat oleh mutanya-nya dengan kepala tertunduk sedikit. Kedatangan kita yang tergesa-gesa ke Soa Tsan ini adalah atas suruhan Lao Koko yang dipesankan Noe Tai Kit Tai Su Siao terasa sejak semula Lao Koko sudah dapat menduga rencana licik pihak Kong Tong Pai. Mungkin dia bisa membantu kita menyelesaikan masalah ini, kata Yok Sao Chun mengeluarkan pendapatnya. Mendengar perkataannya, wah Tiong Hui Chiong menjadi bersensen seketika. Betul. Mengapa aku tidak teringat akan hal itu? Hanya Lao Koko yang dapat membantu kita. Men kita mencarinya sekarang juga. Hui Yan merasa bingung karena tidak mengerti maksud pembicaraan mereka. Ji Chi, siapa yang kalian sebut Lajf Koko itu tanyanya. Lao Koko juga murid perguruan Tian San Dia mengaku sebagai Toa Su Hengnya adik Chun lemusilatnya tinggi sekal. Pokoknya sulit diuraikan dengan kata-kata. Tapi kisah ini panjang sekali apabila diceritakan. Ketak kalau urusan ini sudah selesai, Ji Chi akan menceritakannya dengan terperinci. Sekarang waktu kita terbatas, kami harus berangkat sekarang juga. Bulan 12 tanggal 1. Pagal pagi sekali. Matahari baru menampakkan cahayanya. Di depan cepot tanggoan yang terletak di puncak gunung Oeyesan, terlihat undakan. Batu yang jumtahnya mungkin mencapai ratusan. Undakan batu itu merupakan tangga untuk mencapai puncak gunung. Saat itu terlihat serombongan orang sedang mendaki dengan perlahan-lahan. Rombongan ini dipimpin Oteh Bulim To'alo. Sung Cheng San mengiringi di sisi keri dan kanannya sudah pasti putranya sendiri. Song Bun Chun dan Lao Ko An Ke Ciek Ban Ching. Di balakang mereka terdapat puluhan orang yang mengikut dengan perlahan. Mereka adalah Klang Bun Jun dari Hoa San Paja, Seng Cheng Hun, Wakil Ketua Siow Kiam Beng dan Kim Hak Leng Yan, Kera Sakti Bermata Emas, Chiok Sem San darat Ciong San Pai, Hui Hung Satu Su Liu Hui Pefik darat Cong Leng Pai, Chiang Bun Jin darat Pat Kua Bun, Kuek Si Hang beserta wakilnya Kan Si Tong, Witing Sintiobeng Taiin darat Liu Hak Bun. Yang taraktir adalah Hui Yang Sam Kiat. Hui Lam Chu, Gih Watoba serta Chiang Bun Jin mereka, Hui Kim Siaw. Kurang tebih 20 undakan batu di belakang mereka masih ada rombongan yang lain. Mereka terdiri dari Giyok Si Chu dari Butong Pai, Yeu Ong Kiam Ke Su Pohin Ketua Lohontong dari Siaw Lim Pai, Mucu Tai Su dan depapan belas orang muridnya. Di belakang orang-orang ini ada lagi seorang murid Siaw Lim yang menyediakan tempat tinggal untuk mereka selama pertemuan itu berlangsung. Dia adalah Tung Sip Cong. Di depan pintu gerbang Cepo Tangoan, yaitu di bagian kiri dan kanan berdiri delapan orang pamuda yang mengenakan pakaian hijau. Semuanya berwajah bersih dan tampan. Usia mereka paling banyak 17 atau 18 tahunan, OI bagian pinggang mereka terselip pedang pangyang. Pada dada sebelah kanan terselip sebuah pita yang bertuliskan penerima tamu. Baru saja rombongan itu sampai di depan pintu gebang, salah seorang pemuda berpakaian hijau sudah maju dua langkah dan membungkukan tubuhnya sebagai peperhormatan. Mohon tanya kepada para tamu, dari partai manakah saudara sekalian? Kim Kasin Ciek Ban Ching maju ke depan dan menyahut dengan suara lantang. Bu Lim Beng Cu terdahulu, Sung Lo Ya Cu beserta anggota Siaulim Pai, Butong Pai, Ciong San Pai, Cong Lempai, Pat Kua Bun, Liok Hak Bun. Wi Yang Sam Kiat, segenapun dengan telah sampai di sini untuk menghadiri pertemuan Cepo Tangoan harap masuk ke dalam dan beri laporan Tai HW Ucu Taijin, pengurus pertemuan, harap keluar menyambut kedatangan tamu-tamunya. Kata-kata yang diucapkan oleh Ciek Ban Ching INJ tidak kelewatan. Dengan kedudukan Song Lo Ya Cu dan orang-orang dari delapan partai yang hadir. Pihak pengelola pertemuan ini memang sudah seharusnya keluar menyambut. Dunia kangung memang paling memberatkan masalah etiket. Dan hal ini termasuk etiket yang harus dijalankan oleh orang-orang dunia kangung. Justru ketika Kim Kasin Ciek Ban Ching baru saja menyelesaikan kata-katanya, dari balik pintu gerbang terlihat seorang tua berpakaian kuning yang tubuhnya kurus kering melangkah keluar dengan tergopoh-gopoh. Sampai di depan dia menguak tubuh. Anak muda tadi dan merangkapkan sepasang tangannya menjura kepada Song Cheng San beserta rombongannya. Song Lo Ya Cu, Cui Chiang Bun Jin, Tai Su, Tua Tiang dan undangan lainnya sekalian, maafkan keterlambatan hengte menyambut kedatangan kalian. Silahkan masuk menikmati suguhan, katanya sambil tersenyum simpul. Sekali lihat saja, tentu Song Lo Ya Cu sudah mengenali orang tua kurus yang menyambut mereka adalah Ye Uhu Hoat dari Kong Tong Pai, yakni Chian Poat yang diam-diam hatinya merasa kesal. Pertemuan hari ini, terang-terangan diselenggarakan oleh pihak Kong Tong Pai. Chi Leng Un merasa kedudukannya demikian tinggi sehingga begitu sombong, pikirnya dalam hati. Tetap lesong Lo Ya Cu tidak mau kalah tamor. Dia mengelus-elus jenggot dengan santai. Matanya memandang sekilas kepada Chian Poat Teng, tetapi dia pura-pura tidak tahu siapa orang itu. Chi Yek Chong Koan, siapa orang yang baru ketua RINL tanyanya. Chi Yek Ban Ching juga merasa geram melihat pihak Kong Tong Pai denikian tidak sopan. Chi Yang Bunjil dari delapan partai besar dan sebagian wakilnya, mereka semua adalah tokoh-tokoh yang tesegani dalam dunia kangung. Saat ini mereka semua sudah sampai di depan pintu Cepo Teng Goan untuk menghadir pertemuan, tetapi pihak penyelenggara hanya mengutus seorang Ye U Hu Hoat dari Kong Tong Pai untuk keluar menyambut. Bukankah ini sana saja artinya bahwa mereka tidak memandang sebelah matel terhadap delapan partai besar? Chi Yek Ban Ching Tantu Tiga aja mengerti maksud Song Lo Ya Cu. Oleh karena itu, dia tidak merasa aneh terhadap pertanyaan majikannya itu. Dia segera membungkukan tubuhnya dengan hormat dan menjawab. Lapor Lo Ya Cu, orang yang keluar menyambut ini adalah Ye U Hu Hoat dari Kong Tong Pai yang bernama Cian Poat Teng Tai Hiap. Dia sengaja menambahkan kata-kata Tai Hiap di balakang nama orang itu. Cian Poat Teng Tang Sung menjura sekali lagi. Seng Lo Ya Cu mungkin tidak ingat lagi, Cai Hiap memang Cian Poat Teng dari Kong Tong Pai. Tetapi di dalam pertemuan besar ini, Cai Hiap juga menjabat kedudukan Chong Ying Peng, kepalar nenerima tamu, mewakili pihak penyelenggara menyambut tamu-tamu yang datang harap Ciek Chong Kuan dapat memberi patunjuk apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Begitu dia menegakkan tubuhnya, tampak di dada kiri pakaian kuningnya ternyata terfetip sebuah pita merah yang bantuknya lebih besar dari kedelapan pamuda tadi, dan di atasnya tertera huruf Chong Ying Peng. Chong Ying Peng memang yang disebut sebagai wakil untuk menyambut tamu-tamu yang diundang. Hal ini tidak ada salahnya, oleh karena itu Song Cheng San tidak enak hati apabila terlalu menyudutkannya. Apakah pertemuan ini diselenggarakan oleh Cian San Cu sendiri? Cian Poat Teng membungkukan tubuhnya sedikit. Lapor Lo Ya Cu, pertemuan hari ini memang diselenggarakan oleh Cian San Cu. Tentu dia sendiri harus hadir dalam pertemuan ini. Tetapi sampai saat ini kereta kudanya belum sampai juga. Jadi dia tidak bisa keluar sendiri menyambut kedatangan para tamu agung. Harap Lo Ya Cu dan saudara sekalian mengaktuminya. Song Cheng San tersenyum datar. Kayau begitu, kedatangan Lo Hu dan rekan-rekan Yah yang terlalu awal. Cian Poat Teng tersenyum simpul. Song Lo Ya Cu dan Cui sekalian silahkan masuk dulu ke dalam untuk beristirahat. Mereka sudah sampai di tempat ini, tentu tidak dapat mengundurkan diri begitu saja. Song Cheng San mengibas tangannya. Kalau begitu, harap Chong Ying Peng menunjukkan jalan, sahutnya. Cian Poat Teng segera mengiakan. Cui Tai Su, To Tiang, harap ikut orang Si Cian ini, selesai berkata dia langsung membalikan tubuh berjalan masuk mendahului. Para hadirin juga tidak banyak cakap lagi. Mereka segera mengikuti di belakang Cian Poat Teng. Setelah menikung di sebuah cetah gunung, mereka masuk ke dalam sebuah lapangan terbuka yang sangat luas. Di hadapan mereka terdapat ruangan yang sangat luas. Tadinya tempat ini merupakan sebuah museum yang menyimpan berbagai benda-benda bersejarah. Sekarang untuk sementara digunakan sebagai tempat penyelenggara pertemuan para pendekar. Dari lapangan terbuka sampai depan ruangan besar tersebut, di tengah-tengah jalan telah terhampar parmadani panjang berwarna kuning mereka diajak ke dalam ruangan besar itu. Di atas ruangan terhias pita besar berwarna merah yang mentuntai dari sebalah kiri ke sebelah kanan. Di bagian tengahnya ada lagi secari kain besar yang bertuliskan huruf Tian Te Tai Haui, pertemuan besar langit dan bumi. Empat huruf itu ditulis dengan tinta emas sehingga menyolok pandangan. Melihat tulisan itu, diam-diam hati Song Cheng San merasa geli. Pertemuan besar apa ini? Namanya aneh, kata-kata yang ditulis sembarangan. Dan keempat huruf saja sudah dapat dibuktikan bahwa orang-orang ini tidak. Berpendidikan dan hanya bisa menyombongkan diri. Orang seperti ini mana mungkin bisa mengurus persoalan besar segala macam katanya dalam hati. Di atas undakan batu terdapat sebuah koridor panjang yang luas. Di bagian kiri kanan telah diletakkan dua buah meja yang ditutupi dengan kain merah. Di be'iakang masing-masing meja berdiri dua orang gadis yang cantik dan menawan. Di atas meja sebelah kiri terdapat sebuah bantayan yang bersulamkan bunga-bunga yang indah. Di atas bantal tersebut terletak sebuah buku besar yang dasarnya berwarna keemasan. Tentunya buku itu digunakan sebagai daftar para tamu. Di atas meja sebelah kanan terdapat setumpukan pita merah. Entah apa kegunaannya karena jarak di antara kedua meja ini amat rapat, maka jayayan di tengah-tengahnya menjadi sempit. Mungkin hanya timbang pas apabila dua orang jalan berendangan. Dengan kata lain, apabila ingin memasuki ruangan pertemuan, para tamu harus melewati celah antara kedua meja tersebut. Di bagian kiri kanan undakan batu, sama seperti di depan gerbang. Di sana juga dijaga oleh delapan orang pemuda yang berpakaian hijau. Pinggang masing-masing menyelip sebatang pedang panjang. Wajah mereka juga bersih dan tampan. Usia mereka juga paling bantar tujuh atau delapan belas tahunan. Di depan dada sebelah kanan juga terjepit pita merah dengan tulisan penerima tamu. Tetapi apabila kita perhatikan dengan seksama, jangan dikira usia mereka masih muda, namun sinar mereka tajam dan di tengah-tengah kening mereka terlihat urat hijau yang menonjol sedikit. Demikian samarnya urat hijau tersebut sehemga apabila metu kita kurang awas, tentu tidak menyadarinya. Hal JNI membuktikan bahwa mereka mempelajari semacam ilmu tenaga dayam yang berbeda dengan golongan umumnya. Namanya sih penen matamu tapi tidak usah diragukan lagi bahwa mereka juga mempunyai tugas lain, yakni menjaga keamanan dan bertindak sebagai mata-mata. Sementara itu, Cian Poateng sedang mengajak rombongan Song Cheng San ke arah meja yang di sebelah kiri. Dia menghentikan langkah kakinya dan menjura dengan hormat. Silahkan loyacurnen cantunikan nama. Seorang gadis berpakaian kuning yang berdiri di bertakang meja segera maju ke depan. Dia mengambil sebatang pit kemudian mencelupkan PJT itu kebak tinta dan menyodorkannya kepada Song Cheng San. Harap tamu agung tulis nama di atas buku ini, katanya dengan suara merdu. Sinar matu Song Cheng San memperhatikan buku daftar nama tersebut. Di atasnya terdapat tulisan daftar nama-nama wakil delapan partai besar dan para tamu undangan IAI-nya. Sung Loh Yacu melihat buku itu nasi kosong. Berarti dia merupakan orang pertama yang mencantumkan namanya sebagai tamu. Akhirnya dia menerima pit yang disodorkan garus itu dan menulis Song Cheng San tiga huruf. Gadis tadi mengambil kembal jahit di tangannya yang kemudian dicelupkan lagi ke dalam bak mta lalu menyodorkannya lagi kepada Song Bun Chun. Pemuda itu juga mengikuti tindakan ayahnya dan menuliskan nama di atas buku tersebut. Tian Po Atena Menge kemudian mengajak Song Cheng San berjalan di antara kedua meja. Seorang gadis berpakaian kuning lainnya yang berdiri di meja sebelah kanan segera menghampiri. Dia mengambil sebuah pita berwarna ungu keemasan dengan huruf tamu di atasnya, bibirnya tersenyum manis. Selamat datang kepada para tamu agung. Harap jepitkan pita JNI dulu beru kemudian masuk ke ruangan pertemuan, katanya dengan suara ramah. Penyambutannya ramah dan senyuman manis yang tersungging dari bibir seorang gadis cantik, tentu saja tidak dapat ditolak oya siapapun. Oleh karena itu, Song Cheng San terpaksa menghentikan tangkah kakinya. Gadis cantik berpakaian kuning itu mengulurkan tangannya yang indah dan menyematkan pita berwarna ungu keemasan JTU di pakaian Song Cheng San. Pita itu disematkan di dada sebelah kiri. Matu gadis itu berkedip-kedip. Terima kasih, sahutnya lirih. Pokoknya setiap tamu yang akan menghadiri pertemuan itu harus terlebih dahulu menuju meja sebetah kiri untuk mencantumkan nama, kemudian menuju meja sebelah kanan dan gadis berpakaian kuning itu pun akan menyematkan masing-masing selembar pita berwarna ungu keemasan di dada kiri para tamu. Setelah itu mereka baru boleh melalui jalan panjang yang dia pipoteh kedua meja tadi. Rombongan itu seperti direpotkan oleh segala macam tatek bengek itu hampir setengah kentungan kemudian baru diantarkan ke dalam ruangan pertemuan. Ruangan pertemuan itu besar sekali, cukup untuk menampung ratusan tamu. Pada bagian depannya yang terbuka telah didirikan tiang-tiang penyangga dengan alas yang tabal untuk menutupi permukaannya. Bagian tengah ruangan dihiasi pita berwarna-warni. Di bagian paling ujung terdapat lagi secan kam lebar yang bertuliskan tante tai huwe seperti di depan tadi. Di bawah tulisan itu ada lagi sebuah meja panjang yang kain berwarna merah dengan sulaman benang emas di tepiannya. Di bevakang meja telah diletakkan dua buah kursi tinggi dengan sandaran yang empuk. Di sisi kin kanan masing-masing kursi tinggi tersebut terdapat masing-masing dua kursi yang lebih rendah. Berhadapan dengan meja panjang, telah tersedia pula sembilan baris bangku. Tiga baris bagian paling depan merupakan kursi yang berbantalan penggi, khusus disediakan untuk para tamu agung mulai dari baris keempat sampai belakang disediakan untuk tamu yang kedudukannya lebih rendah atau para generasi muda. Tian Poateng mengantarkan rombongan Song Cheng San di barisan tamu agung. Namun karena banyaknya rombongan mereka para murid yang lebih muda terpaksa duduk di barisan tamu biasa. Saat itu, para tamu yang ingin menghadiri pertemuan tersebut mulai berdatangan dan membanjiri ruangan itu. Orang-orang yang bisa mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan tersebut setidaknya adalah tokoh-tokoh dunia Kangow yang sudah cukup punya nama. Kalau bukan Chiang Bunjum dari sebuah partai, pasti pandekar yang nananya menjulang diwi yaya tertentu. Pokoknya, baik tokoh golongan hitam maupun putih sudah hampir semuanya berkumpul di dalam ruangan pertemuan itu. Terhadap pertemuan yang diberi nama Tian Te Tai Hui ini, para undangan hampir semcanya bertanya-tanya dalam hati. Mereka merasa tidak mengerti mengapa dinamakan demikian es dan telah bertemu dengan sahabat-sahabat lama di tempat tersebut. Pokok pembicaraan mereka hampir semuanya berkisar pada tujuan Tian Te Tai Hui tersebut. Ada juga beberapa di antaranya yang menduga-duga. Apa sebetulnya rencana dibalik pertemuan besar ini? Apakah benar-benar ada perangkap atau jebakan yang akan membahayakan jiwa mereka? Tetapi ketika para hadirin melihat bahwa di barisan tamu agung telah duduk bulim Toa Fo Song Cheng San dan orang-orang dari delapan partai besar, hati mereka yang tertekan menjadi agak lega. Dengan kehadiran Song Cheng San serta orang-orang dari delapan partai besar, kemungkinan tidak akan timbul bahaya apa-apa dalam pertemuan besar ini. Waktu berfalu dengan perlahan-lahan. Dari bagian belakang gedung Cepo Tangoan berkumandang suara tambur yang riuh. Saatnya sudah hampir tiba. Pikir para hadirin dalam hatinya. Suara tambur belum lenyap, terdengar lagi suara iring-iringan musik dan letusan mercon. Hal ini menandakan bahwa pertemuan besar itu memang sebentar lagi akan dimulai setering dengan alunan musik. Dari balik tirai kuning yang ada di bagian kin, keluarlah orang pertama yang berdandan seperti seorang suseng, pelajar. Dia memakai pakaian berwarna biru langit. Di pinggangnya terselip sebatang pedang panjang. Wajahnya put bersih. Sepasang alisnya melengkung seperti golok. Bibirnya tipis matanya bersinar terang. Tangannya mengibas-ngibas sebuah kipas, penampilannya gagah. Selain tampan, orang ini juga mempunyai kewibawaan tersendiri bahkan tarsirat juga sedikit keangkuhan pada wajahnya. Langkah kakinya mantap. Dia merupakan orang pertama yang berjalan keluar menuju altar sebelah kiri dan berdiri tegak. Dari para hadirin, kecuali Song Cheng San, Kansi Tong dari Pat Kua Bun, BSG Tajin dari Liu Hak Bun, Hui Hang Su dari Chong Lempai, serta beberapa rekannya, tidak ada yang tahu siapa orang ini. Sedangkan rombongan Song Cheng San segera mengenalinya sebagai Chong Hu Hoat. Pertemuan besar ini, yakni Chu Tian Chun. Dia juga mencupakan putra Hwe Leng Sen Bu. Di belakang Chu Tian Chun, berjalan keluar Long Sanit Peiswoye Ihu, Pek Apo Sin Cian Yan Kong Kiat, Hek Hou Sin Chao Kuang Tu, Gola Cincin Bun Tian Lui, Kiu Cilohon Chu Xiang Hu, Xiang Si Suang Se, Hun Bu Pau. Begitu rombongan ini keluar. Mereka segera berdiri berderet pada bagian belakang kursi tinggi dengan mengambil posisi dari kiri ke kanan pada saat Chu Tian Chun berjalan keluar, dari balik tirar sebefah kanan juga muncul serombongan orang. Yang pecah tamatama ada ya seorang wanita dengan rambut disanggul ke atas. Pakainya sangat mewah. Usianya kurang lebih 25 atau 6 tahun. Wajahnya cantik jelita alisnya seperti bulan sabit, di bagian pinggangnya terselip sebatang Hon Eng Kiam. Dia adalah istri kesayangan Chong Hu Hoa Chu Tian Chun, juga mencupakan salah satu dari Soat San Sem Eng yakni si sulung Beng Hoi Ing. Seperti juga Chu Tian Chun dia berjalan ke arah sebelah kanan dan berdiri tegak di sana. Mengiringi di belakang Beng Hoi Ing berjalan seorang gadis berpakaian merah. Dialah Hoi Mo Li Chu Kiao Kiao, kemudian terlihat seorang nenek yang rambut kepalanya sudah putih. Dia mengenakan pakaian berwarna hijau pupus. Dia adalah Behua Popo Chok Semku. Yang membuat orang terkejut adalah seorang gadis yang berjalan di belakangnya. Baik Song Cheng San maupun rekan-rekannya yang lain segera mengenalinya. Ternyata dialah Chiok Chiu Lan yang dicari-cari oleh Hyok Shao Chun. Kemudian terlihat Yei Jusi, Cha Popo, dan yang paling belakang ada tah seorang gadis yang pernah menyamar sebagai Chun Bewe dan menyelundup ke Siam Tian Hua San Cheng yakni Liu Qing Qing. Rombongan para perempuan ini, seperti juga rombongan Long San It Pei. Mereka berjalan menuju belakang kursi tinggi dan berdiri berderet dari kanan ke kiri. Setelah kedua baris orang-orang ini berdiri di tempatnya masing-masing, dari balik diral kuning keluar lagi dua orang tua berjubah hijau. Wajah kedua orang JNI mirat sekati. Gerak-gerinya pun tidak berbeda dan di bawah dagunya terdapat beberapa helai janggot yang berwarna keperakan seperti janggot kambing. Mereka keluar dari dua bagian kiri dan kanan. Setelah itu keduanya juga mengambil posisi berderi di sudut yang berbeda. Satu di kiri dan satunya lagi di sebelah kanan. Ketika melewati hadapan Cu Tian Chun, mereka merangkapkan tangannya dan menjura. Cu Tian Chun sebegal angkatan yang lebih mudah cepat-cepat membalas penghormatan yang dilakukan kedua orang tua itu. Jiwi, silahkan, kalanya Oia menunjuk ke arah dua buah kursi yang lebih rendah. Kedua kakek itu juga teledak sungkan lagi. Mereka tidak jadi berdiri di sudut seperce sebelumnya melainkan duduk di kursi yang telah ditunjukkan oleh Cu Tian Chun. Para hadirin yang metihat rupa kedua orang tua itu, diam-diam mengeluh dalam hati. Jangan-jangan kedua orang tua inilah yang disebut Kong Tong Si Hawo. Tetapi mengapa Kong Tong Si Hawo yang jumlahnya terdiri dari empat orang sekarang hanya muncul dua orang saja? Kemana dua orang lainnya? Justru ketika para hadirin sedang bertanya-tanya itu tah, Hun Bu Pao mengeluarkan sebuah undangan berwarna merah yang ukurannya besar sekat. Dia berbicara dengan suara lantang. Tian Te Tai Hue dimulai. Panitia penyatenggara pertemuan besar ini, Cu Chong Hu Hoat harap tampil ke depan. Para hadirin tidak menyangka bahwa panitia penyelenggara pertemuan ini adalah Cong Hu Hoat Cu Tian Chun. Sementara itu, Cu Tian Chun segera maju satu langkah dan berhenti di depan sebuah bangku kecil yang terdapat di samping kursi tinggi. Hun Bu Pao merentangkan tangannya ke arah wanita bersanggul tinggi yang berdiri di sebelah kanan. Harap Cong Hu Hoat Hu Jin tampil ke depan. Bang Hu Ing pun maju satu langkah. Dia juga berdiri di depan sebuah bangku kecil lainnya yang terdapat di samping kursi tinggi satunya lagi. Sekarang para hadirin segera dapat menduga. Dua kursi tinggi yang ada di tengah-tengah pasti disediakan untuk Chi Leng Un dan Hu We Leng Sen Bu. Mereka berdualah yang sebenarnya merupakan dalam penyelenggara pertemuan besar ini. Tentu saja kedudukan mereka lebih tinggi. Namun Carrie yang diatur menandakan keangkuhan diri mereka. Di hadapan delapan partai besar dan bulim Toa Lo Song Cheng San, mereka menyediakan tempat duduk yang tingginya di atas mereka semua. Bukankah hal ini berarti mereka memandang diri mereka demikian tinggi sehingga tidak memandang sebelah matuk kepada orang lain. Terdengar Hun Bu Pao berseru dengan suara lantang kembali. Mengundang Kau Chu dan Hou Kau Chu tampil ke depan. Yang disebut Kau Chu dan Hou Kau Chu tentu saja Chi Leng Un dan Hu We Leng Sen Bu. Selama berpuluh tahun, Chi Leng Un selalu menyebut dirinya sebagai San Chu dari Kong Tong Pai. Sekarang tiba-tiba panggilannya berubah menjadi Kau Chu. Sebetulnya perkumpulan agama apa yang mereka dirikan. Seiring dengan berkumandangnya suara Hun Bu Pao, dan balik dirai sebelah kiri dan kanan berjalan keluar empat orang gadis yang berwajah dingin dan kaku. Mereka mengenakan pakaian berwarna hijau di pinggang masing-masing terselip sebatang pedang panjang dengan berbagi free menjadi dua pasangan. Mereka berjalan keluar dengan perlahan-lahan. Kemudian terlihat dua orang gadis lagi yang mengenakan pakaian yang sama dan berwajah dingin dan kaku juga. Tangan orang yang pertama menggenggam sebatang pedang berbentuk apelilin. Sedangkan gadis yang satunya lagi menggenggam sebatang tongkat berwarna ungu. Mereka berdua langsung ber, alen menuju sisi belakang kursi tinggi dan bersediri dengan tegak. Tidak lama kemudian, tampak Hui Teng Sen Bu yang mengenakan gaun panjang berwarna ungu dengan sulaman merah pada lengan dan bagian dadanya. Oia berjalan menuju kursi tinggi sebelah kanan dan menghentikan langkah kakinya di sana. Telapi dia sama sekali tidak duduk. Saat itu, suasana di dalam ruang pertemuan semakin mencekam. Tidak ada sedikitpun suara yang terdengar. Hati para hadirin sama tegangnya. Mereka seperti merasakan hari tenang sebelum badai menjelang. Tiba-tiba keral kuning terkuak kembali. Dari dalam berjalan keluar dua orang. Orang yang sebelah kiri bertubuh pendek dan berkepala besar. Raut wajahnya seperti nenek-nenek yang sudah keriput. Dia adalah Cuo Hu Hoat dari Kong Tong Pai, yakni Toan Pek yang yang pernah dikalahkan oleh Yok Saucun. Orang yang berada di L bagian kanan tidak bukan tidak lam dari kepala penerima tamu dalam petamuan besar tersebut. Cian Poat Teng yang juga merupakan Ye U Hu Hoat dari Kong Tong Pai. Rupanya kedua orang ini hanya bertindak sebagai pelindung kiri dan kanan. Di antara kedua orang ini, berjalan seorang wanita yang berpakaian hijau yang mana tangannya membimbing seorang laki-laki tua bertubuh kecil dan pendek. Mimik orang tua itu juga mengenakan pakaian dengan warna yang sama. Rambut orang tua itu masih lebat. Wajahnya kekanak-kanakan seharusnya dia adalah seorang manusia yang berjiwa besar dan optimis pandangan hidupnya. Tetapi pada saat itu, tampak sepasang matanya yang kuyuh, mimik wajahnya menunjukkan keletihan yang dalam tampaknya untuk melangkah saja dia harus menyeret kakinya dengan berat. Dengan dibimbing oleh wanita tadi, dia berjalan dengan perlahan-lahan. Tidak perlu diragukan lagi, orang tua berjubah hijau ini pasti Kong Tong Santu Cileng Un adanya. Sedangkan wanita yang membimbingnya pasti salah satu dan dua selir kasayangannya. Nama besar Cileng Un sebagai ketua Kong Tong Pai sudah menggetarkan dunia kangung. Menurut berita yang tersebar, ilmu silatnya tinggi sekali. Sekarang untuk berjalan saja dia harus dibimbing oleh seorang wanita. Tampaknya kegemilangannya dahulu hari sudah mulai surut, karena termakan usia tua. Seharusnya orang seperti dia sudah mengasingkan diri dan melewati sisa umur dengan tenang. Tetapi dia malah menyelenggarakan entah Tiantetai Hui apa dan menyebut dirinya sebagai Kau Chu. Sekali lihat saja orang sudah dapat menduga bahwa semua ini hanya sandiwara saja. Tentu Hui Leng Sen Bu yang mendalangi semua ini dengan meminjam nama besar Su Hengnya. Begitu San Chu dari Kong Tong Pai ini melangkah keluar, Chu Tian Chun segera mengangkat tangannya sebagai isyarat. Suara tambur pun berbunyi kembali. Meskipun suara tepukan tangan juga tidak kalah riuhnya, namun sebagian besar merupakan murid Kong Tong Pai yang seakan menyambut kemunculan ketuanya. Para hadirin yang duduk di barisan tamu agung ataupun tamu biasa hawaya beberapa gelintir yang ikut-ikutan tepuk tangan. Sebagian besar lainnya memandang ke atas altar dengan mempertahankan ketenangan hati mereka. Dengan dibimbing oleh wanita berpakaian hijau, Chi San Chu langsung berjalan dan kemudian duduk di kursi tinggi sebelah kiri. Bal, Cian Poateng dan Toan Pek yang maupun wanita cantik itu mengambil posisi di kiri kanan Chi San Chu dan bertindak sebagai pengawalnya. Hueleng Sen Bu menunggu sampai Chi Leng Un sudah duduk di kursi kebesarannya, baru dia ikut duduk dengan tampang angkuh. Harap bagian pengurus Tian Tek Kau membacakan daftar nama anggota terdengar suara Hun Bu Pao yang lantang berkumanggang kembali. Baru saja ucapannya selesai, Laong San Itwe yang entah sejak kapan menyelingap keluar dari atas altar tersebut dan sekarang berjalan masuk kembali dengan wajah serius dan berwibawa. Di belakangnya mengiringi dua orang gadis berpakaian kuning. Tangan mereka masing-masing membawa sebuah baki perak yang atasnya dialasi dengan kain merah dan sebuah buku besar. Mereka berjalan secara berendangan. Suo Ye I Hu terus berjalan sampai di atas altar. Di sana dia menghentikan langkah kakinya. Chu Tian Chun Yang Bor tindak sebagai penyelenggara segera berdiri dari kursinya. Kedua orang gadis berpakaian kuning tadi segera membalikan tubuhnya dengan kero mengitar lalu berdiri di depan Suo Ye I Hu. Dari kedua baki perak di tangan gadis-gadis tersebut, Suo Ye I Hu mengambil dua buku besar yang terdapat di atasnya. Dengan langkah yang kompak kedua gadis berpakaian kuning itu mengundurkan diri kembali. Suo Ye I Hu langsung mengangkat serasang tangannya ke atas dan mempersembahkan dua buah buku besar tersebut. Chu San Chun maju selangkah untuk menyambut buku-buku yang disodorkan ke hadapannya. Suo Ye I Hu membungkukan badannya melakukan penghormatan kemudian mengundurkan diri lagi ke tempatnya semula. Setelah menerima kedua buku itu, Chu Tian Chun tidak duduk kembali di atas bangkunya. Tampak sinar matanya yang tajam mengedar ke sekeling ruangan. Kemudian sepasang tangannya mengangkat buku yang sebelah atas dan membuka lembarannya, dia membaca dengan suaranya yang bening dan lantang. Perkumpulan kami telah diputuskan memakai nama Tian Te Kau. Tinggi langit tidak terkira, dalamnya bumi tidak terukur. Sejak pertama alam diciptakan, semuanya sudah termasuk bagian dan langit dan bumi. Seluruh lautan, pegunungan, bukit maupun daratan adanya antara langit dan bumi. Keadilan langit dan bumi, bukankah ditegakkan di antara keduanya juga? Dengan adanya Tian Te Kau, maka seluruh partai di muka burung ini dapat disatukan. Kalau dunia bulim dapat bergaung menjadi satu, bukankah tidak akan terjadi lagi segala macam pertikalan? Baik pandangan-pandangan yang berbeda maupun segala macam perselisihan, dapat dililangkan sampai sirna ilmu pusaka setiap partai maupun perguruan yang sudah menjadi warisan selama ratusan tahun dapat disatukan dan dipelajari bersama. Dengan demikian tidak akan terjadi pencurian kitab pusaka maupun adanya murid yang berkhianat. Meningkatkan kesejahteraan kaum bulim, menjalankan keadilan serta melindungi yang lemah merupakan tujuan utama perkumpulan kami. Dia berhenti sejenak dan merubah nada pembicaraannya. Perkumpulan kami ini sudah dipersiapkan sejak tiga tahun yang lalu. Hari ini, tanggal 1 bulan 2 betas, dinyatakan secara tercebuka bahwa Tian Te Kau telah diresmikan. Ada pun ketua perkumpulan ini, merupakan tokoh besar yang tidak asing lagi, yakni Chi San Chu dari Kong Tong Pai yang sejak hari ini panggilannya dirubah menjadi Chi Kau Chu. Sedangkan wakil ketua perkumpulan kami ini tidak bukan dan tidak klacen dari Hwe Leng Sen Bu Chu Leng Sian. Chu Tian Chun merendek sejenak untuk menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia melanjutkan lagi dengan suaranya yang lantang dan nyaring. Orang-orang mau puyai tokoh-tokoh yang memberi dukungan kepada kami terdiri dari bekas bulim Beng Chu Ti Dahulu yakni, Song Cheng San. Song Cheng San yang duduk di baris setama para tamu agung tersebut setengah mati mendengar urayanya. Tanpa sadar Chia melonjak bangun dari tempat duduknya dan berteriak. Tunggu dulu. Tampaknya Long Sanit Pei sudah menduga bahwa Song Cheng San akan melonjak bangun begitu namanya disebut. Dia segera turun dari aitar dan menghampiri orang tua itu. Wajahnya mengembangkan seolah senyuman. Sung Loh Ya Chu, Anda kata kau orang tua mempunyai pendapat apa-apa, kalau bisa tunda dulu sampai Cong Hu Huat menyelesaikan pengumumannya beru kemudian dicetuskan. Pada saat itu kami memberi kesempatan kepadamu agar orang lain juga biar mendengarkan dengan jelas sekarang harap kau orang tua su diduduk kembati, katanya dengan nada ramah. Ketika Su Woye Ihu turun dari altar dan berbicara dengan Song Chetanda Registra Sing San, Chu Tian Chun sama sekali tidak menghentikan pengumumannya. Wakif dan Siow Lim Pai, Bucu Tai Su, Tung Sip Chong, Wakil Dabu Tong Pai, Giyok Si Chu, Supohin, Chiang Bun Jin dari Hwa San Pai, Seng Cheng Hoon. Wakil dari Chiang San Pai, Chiok Sam San Wakil dari Cong Lampai, Lui Peng. Chiang Bun Jin dari Pat Kua Bun. Kuek S. F. Hang, Kansi Tong Wakil dari Liu Khab Bun, Beng Ta, Eng, Wi Yang Sam Kiat, Wi Lem Chu, Gi Cheng Lem, Gi Huat Tu, dan Hui K. M. Siau, dia membacakannya dengan cepat sekali dengan sekali hembusan nafas dia sudah membacakan semua nama-nama dari para undangan yang duduk di bagian tamu agung. Tepat pada saat itu, para undangan yang namanya disebut tadi, semuanya sudah mengikuti tindakan Song Cheng San dengan serentak mereka melonjak bangun dari tempat duduk masing-masing. Sepasang alis Song Cheng San yang sudah memutih langsung terjungkit ke atas. Chu Chong Hu Hoat tidak perlu meneruskan pengumumannya. Orang Shi Song sekarang juga akan menyangkal di hadapan orang banyak bahwa pernah mendukung Tian Tehowei kalian. Aku juga tidak menyetujui diresmikannya perkumpulan kalian ini, apalagi mengakui Chi San Chu sebagai Kau Chu dan Haueteng Sen Bu sebagai Hau Kau Chu. Harap Chu Chong Hu Hoat membereskan masalah ini sekarang juga katanya dengan suara penuh wibawa. Apa yang Song Loh Ya Chu katakan memang tepat sekali. Aku percaya setiap orang dari delapan pacetai besar yang menghadiri pertemuan ini juga tidak tahu menahu mengenai persoalan ini. Apalagi mengakui Chi Leng Un dan Haueteng Sen Bu sebagai Kau Chu dan Wakil Kau Chu. Kami juga tidak pernah memberi dukungan untuk peresmian perkumpulan kalian. Apabila kalian memang ingin mendirikan sebuah perkumpulan, harap dilakukan dengan care yang baik dan dengan maksud yang baik. Dan mereka juga tidak mengakui Chi Leng Un dan Haueteng Sen Bu sebagai Kau Chu dan Wakil Kau Chu perkumpulan yang akan didirikan. Para hadirin yang duduk di barisan tamu biasa mendengar dengan telinga sendiri dan melihat dengan metu kepala sendiri bahwa Tian Te Kau yang akan didirikan ini belum apa-apa sudah bertindak curang. Apalagi delapan partai besar serta Song Loh Ya Chu pun sudah menyangkal secara terang-terangan hal ini membuktikan bahwa semuanya merupakan ocahan sembelarangan dari pihak penyelenggara pertemuan ini. Mereka enggan berdiam di sana lebih lama. Satu per satu mulai berdiri dari tempat duduknya dan meninggalkan tempat tersebut. Saat itu tampak Haueteng Sen Bu berdiri dari tempat duduknya perlahan-lahan. Para hadirin harap sabar sebentar mengenai urusan ini kami bisa memberikan bukti yang kuat dan alasan yang tepat kata perempuan itu sambil merentangkan kedua tangannya agar para hadirin agak tenang. Dia tidak memberi kesempatan kepada Song Cheng San maupun rombongannya untuk membantah. Dengan tenang dia melanjutkan kata-katanya. Tian Po Ateng entah apa maksudnya memanggil Ye Uhu Hoat itu. Tian Po Ateng segera mengiakan. Dia melangkah keluar dan sisi belakang Seng Kau Chu kemudian mengitari meja parijang dan membungkukan tubuhnya. Hamba di sini. Apakah masih ada orang-orang dari delapan partai besar yang belum hadir di sini tanyanya kembali. Urusan ini memang merupakan tanggung jawab kepala penerimaan tamu. Maka Tian Po Ateng pun segera menjawab. Lapor Huu Kau Chu, di antara delapan partai besar hanya Gobi Pai yang belum mengirimkan wakilnya. Hueleng Sen Bu mengibaskan tangannya. Tian Po Ateng membungkuk sambil mengundurkan diri dan kembali lagi ke tempat berdirinya semuta. Hueleng Sen Bu memanggil kembali. Suwaya Ihu. Longsan It Pei cepat-cepat tampil ke depan dan membungkukan tubuhnya sedikit. Hamba di sini. Wajah Hueleng Sen Bu kaku dan dingin sekali. Dengan nada sepatah demi sepatah dia berkata, perkumpulan kita mengadakan pertemuan dengan mengundang berbagai pacetai terkemuka, termasuk Gobi Pai yang dikatui oleh Lian Sen Te Isu. Sekarang bukan saja dia tidak hadir sendiri, bahkan juga tidak mengirimkan wakilnya. Hal ini merupakan penghinaan bagi perkumpulan kita. Coba kau katakan, menurut peraturan dunia Kang Ou, orang yang menghina perkumpulan orang lain harus diapakan. Orang yang berani menghina sebuah perkumpulan harus dihukum mati. Sahut Suwaya Ihu tegas. Bagaimana kaya sebuah partal yang melakukan penghinaan tersebut? Tanya Hueleng Sen Bu kembali. Sama saja, sahut Suwaya Ihu. Baik, Suwaya Ihu, urusan ini ku serahkan ke tanganmu terdengar suara Hueleng Sen Bu yang parau dan berat. Kata-kata ini membuat perasaan para hadirin menjadi terkejut setengah mati. Hal ini merupakan tindakan pecemulaan yang berarti awal pertumpahan darah. Tian Te Kau ingin melakukan pembunuhan besar-besaran. Dan Gobi Pai seperti menjadi korban pertama mereka. Suwaya Ihu membungkukan tubuhnya kembali. Hamba menerima perintah. Hueleng Sen Bu membalikan tubuhnya lagi ke arah Song Cheng San. Song Cheng San, kau bilang bahwa kalian tidak mencantumkan nama sebagai orang. Orang yang memberi dukungan kepada perkumpulan kami dan dengan demikian Kau Jan juga tidak mengakui kami sebagai Kau Chu dan Hou Kau Chu, bukankah begitu? Selama 30 tahun terakhir ini, belum pernah ada orang yang memanggil Song Cheng San dengan namanya langsung menilik dari nada suara perempuan tua ini. Tampaknya dia memang sudah terang-terangan ingin mencari gara-gara dengan 8 partai besar. Song Cheng San tetap berdiri di tempatnya tanpa bergereng sedikit pun. Tidak salah, perkumpulan kalian seharusnya memberikan jawaban yang dapat diterima oleh kami semua, sahutnya tenang. Hueleng Sen Bu tertawa dingin. Hitam di atas putih merupakan kenyataan yang tidak dapat ditungkin. Apakah perkumpulan kami memalsukan nama kalian satu per satu berkata sampai di sini, dia menoleh kepada Chu Tian Chun. Cong Ho Hoat, kau bawakan daftar nama biar Song Loya Chu lihat sendiri. Apakah yang tercantum di sana bukan tanda tangannya? Chu Tian Chun menatap Hueleng Sen Bu sekilas. Wajahnya tampak jadl serba salah. Ku kau Chu. Hueleng Sen Bu mendengus dingin. Apakah kau takut mereka akan menolak merobek daftar nama itu? Hal ini tidak perlu kau khawatirkan. Mereka semua terdiri dah aliran lurus dan sudah lama mempunyai nama Basar. Mereka tidak akan melakukan perbuatan serendah itu. Pokoknya kau bawakan saja daftar nama ITR agar mereka dapat memeriksanya sendiri. Chu Tian Chun segera mengiakan. Dia menggapaikan tangannya ke arah Suwoye Ihu. Dengan cepat Suwoye Ihu menghampirinya. Chu Tian Chun mengambil buku daftar nama dan menyerahkannya kepada Suwoye Ihu. Bawakan buku daftar nama para pendukung ini agar mereka dapat membuktikannya sendiri, katanya. Suwoye Ihu menganggukan kepalanya. Dia menerima buku daftar nama tersebut kemudian membalikan tubuhnya turun dari altar dan berjalan ke tempat Song Cheng San. Bibirnya mengembangkan seulas senyuman. Sung Loh Yacu, silahkan periksa, Sung Cheng San menyambut buku daftar nama tersebut. Pada halaman ketiga yang mana atasnya ada tulisan yang berbunyi. Daftar nama para pendukung parkumpulan Tiantekau. Di barisan pertama bagian bawahnya, partama-tama memang tercantum namanya sendiri. Lagi pula dia segera mengenali bahwa tulisan yang tercantum di sana juga buah hasil tangannya sendiri. Dia tidak mengerti mengapa tulisannya bisa berpindah ke kertas halaman itu. Tentu saja pihak Hwe Leng Sen Bu yang memalsukannya. Tapi bagaimana caranya sampai pemilik nama sendiri tidak dapat mengemukakan perbedaan sedikitpun. Sung Cheng San merasa tertekan. Dia menyodorkan buku daftar nama itu kepada Chiang Bun Jin Hoa San Pai, Seng Cheng Hun yang ada di sebelahnya. Sinar Matu Hwe Leng Sen Bu yang berbinar-binar mengerling kepada Song Cheng San sekilas. Kau sudah lihat dengan jelas bukan? Apakah yang tercantum di sana bukan tulisanmu sendiri tanyanya dengan nada dingin? Sung Cheng San mendengarkan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Lohu tidak merasa pernah mencantumkan nama dalam buku daftar tersebut, tetapi tanda tangan yang ada di dalam buku itu tampaknya memang asli. Sampai Lohu sendiri menjadi curiga jangan-jangan memang pernah mencantumkan nama di dalam daftar itu. Sekelak Hwe Leng Sen Bu mengadarkan pandangannya ke seteliling. Kalian semua sudah melihatnya? Mungkin kalian semua ingin mengatakan bahwa perkumpulan kami yang memasukannya. Daftar nama itu sudah diedarkan ke seluruh tamu agung yang hadir, terakhir sampai di tangan Chi Cheng Lem, orang tua yang mempunyai julukan Gih Watu itu segera menutupnya kembali dan menyodorkan kepada Suwaya Ihu, orang itu menerimanya dengan bibir tersenyum kemudian dianaik kembali ke atas altar dan buku itu dipersembahkan kepada Cu Tian Chun. Tampak Bengta Jim tertawa terbahak-bahak. Kata-kata Sen Bu tapat sekali. Kami tidak mengatakan ada yang memalsukan tanda tangan kami, namun apakah kami harus mengakui bahwa memang kami yang menanda tanganinya? Hwe Leng Sen Bu tertawa sumbang. Di dalam dunia bulim, untuk memberdakan mana yang aliran putih dan mana yang aliran hitam saja sulit. Kalian semua adalah tokoh kelas satu pada zaman ini. Kalau kalian telah memastikan bahwa perkumpulan kami memang memalsukan tanda tangan kalian, tentu tidak bersedia dibantah begitu saja. Kalau begitu, menurut peraturan dunia bulim, terpaksa kita menyelesaikannya dengan mengadu kepandayan, siapa yang menang dan kalah juga dapat membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Entah bagaimana pendapat Cui sekalian. Sung Cheng San segera mengembangkan seulas senyuman lebar. Apabila Sen Bu ada minat seperti itu, Lohu tentu saja akan mengiringi. Mucu Tai Su dari Xiao Lim Pai langsung merangkapkan sepasang telapak tangannya. Omi Tohut. Tampaknya perkumpulan kalian sudah mengadakan persiapan sejak mula. Hwe Leng Sen Bu memperdengarkan suara tertawa dingin satu kali. Dia menolahkan kepalanya dan memerintahkan. Tian Chun, di antara para tamu yang hadir, apabila ada yang merasa tidak puas, biar kau saja yang melawannya beberapa jurus harus membuat perasaan mereka terpuaskan baru boleh berhenti. Kalau ada orang yang sengaja mengecau atau memfitnah di antara para hadirin, atau sengaja mencari gara-gara dengan perkumpulan kita, jangan ragu-ragu, kau boleh berbunuh sesuka hatimu. Benar-benar kata-kata yang sombong dan mengandung hawa pembunuhan yang tebal. Cu Tian Chun segera membungkukan tubuhnya. Hamba terima perintah, sahutnya. Cu Tian Chun menegakkan tubuhnya kembali, dengan langkah perlahan dia berjalan menuruni altar. Kemudian dia menjurah kepada Song Lo Ya Chu. Song Lo Ya Chu, Chu Wi Chiang Bun Jin, siapa saja yang berminat memberi petunjuk, siahkan keluar ke halaman depan. Saking kesalnya, selembar wajah Song Ki Ya Chu sampai memucap. Dia mendengus dingin satu kali. Apa? Senin Bu tidak turun tangan sendiri untuk memberikan petunjukannya. Cu Tian Chun tersenyum simpul. Song Lo Ya Chu salah paham. Asal Chuwi bisa mengalahkan Chai Hui, dengan sendirinya Hu Kau Chu akan turun ke gelanggang, untuk meminta petunjuk dari Chuwi, tetapi apabila Chai Hui saja, tidak sanggup Chuwi kalahkan, untuk apa Hu Kau Chu turun tangan sendiri. Senyumannya begitu ceria. Kata-katanya juga diucapkan dengan santai. Penampilannya gagah. Suaranya bening dan nyaring. Tetapi nadanya benar-benar terlalu sombong. Benar-benar merupakan paduan yang jarang terlihat. Chiok Sem San dari Chiong San Pai langsung mendengus dingin. Orang se-Ciok sudah lama berkecimpung di dunia Kang Ou, orang yang pernah kutemui juga tidak sedikit, tetapi belum pernah ada yang demikian tidak tahu malunya mengagulkan diri sendiri. Chu Tian Chun melirik ke arahnya sekilas. Hal ini pasti karena pengetahuan saudara yang sempit, sindicnya. Kemudian dia menjura kembali kepada Song Cheng San. Sung Loh Ya Chu, silahkan. Meskipun Song Cheng San sebal terhadap nada bicaranya yang sombong, tetapi biar bagaimanapun dia merupakan seorang bekas bulim Beng Chu yang disegani orang banyak. Dengan kedudukannya sekarang, tentu tidak baik apa bita dia mengumbarkan hawa amarahnya. Akhirnya dia mengelus-elus jenggotnya yang panjang dan menyunggingkan seutas senyuman. Dengan gaya santai, dia berjalan keluar. Chiang Bun Jin Hawa San Pai, Seng Cheng Hun dan rekan-rekan yang lain segera mengikuti langkah Song Cheng San ke liar dari ruangan tersebut. Pakaian Chu Tian Chun yang berwarna biru berkibar-kibar, dengan langkah mantap dia mengingi Song Cheng San menuju lapangan yang terdapat di halaman depan. Long San It Pai tidak mau ketinggalan beserta rombongannya dia jauh bergegas keluar, para hadirin yang duduk di barisan tamu biasa tidak jadi meninggalkan tempat itu. Dengan berbondong-bondong mereka ikut keluar dari ruangan tersebut untuk ikut menyaksikan keramaian yang akan berlangsung. Pada saat itu, kedua meja yang tadi mengapit di kiri kanan jalan telah diangkat. Beberapa pemuda segera menyediakan dua buah kursi tinggi di ujung lapangan. Kau Chu Tian Te Kau, yakni Chi Leng Un berderla dengan dipapah oleh wanita tadi. Ye U Ho Ho Acian Po Ateng dan Chu Ho 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 Ato Anpek, yang masih mengawal di kedua selesinya. Bersama-sama dengan Ho Ke U Chu Chu Leng Sian, mereka keluar menuju lapangan terbuka. Beng Hui Ing Ho We Moti Chu Kiao Kiao, Be Hwa Popo Chok Sen Ku, Ye I Ju Si dan Kapopo langsung berjalan menuju lapangan terbuka dan berdeteri berbaris di deretan sebelah kanan. Tampang Chu Tian Chun berubah menjadi saus. Dia menjurah kepada Song Cheng San dengan sepesang metel terangkat ke atas. Apakah Song Loh Ya Chu ingin turun sendiri memberi petunjuk? Terang-terangan dia menantang Song Cheng San di jihadapan umum. Begitu mendongkolnya Song Cheng San, sampai dia merasa dirinya hampir mengamuk. Hampir saja dia ingin mengatakan kau malum pantas bertarung denganku. Tetapi kata-kata ini akan merendahkan derajatnya sendiri a bagat bakas bulim beng cu yang disegang. Oleh karena itu dia hanya mendengus dingun. Kemudian membalikan tubuhnya. Chun Ji, bawakan pedang perintahnya. Sekali berkelebat, sembun Chun sudah berada di hadapannya. Dia membungkukan tubuhnya menghormat. Dia, usia cucong huhoat tidak terpaut jauh dengan anak. Dia masih balum pantas. Melawankah orang tua. Biar anak saja yang menerima beberapa jurus petunjuk darinya anak ingin lihat sampai di mana kehebatannya sehingga berani menantang delapan partai besar. Tentu saja Song Cheng San sadar bahwa dalam pertarungan hari JNI, pihak lawan sudah mempunyai persiapan yang matang, tetapi Hwe Leng Sen Bu hanya mengunjuk acu Tian Chun seorang untuk melawan pihak meraka. Hal ini membuktikan bahwa kepandaian anak muda ini pasti sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali sehingga Hwe Leng Sen Bu menaruh kepercayaan yang besar pada dirinya. Berdasarkan kedudukannya sendiri, sebetulnya dia tidak boleh bergebrak dengan anak muda ini. Untung saja putranya, Bon Chun sudah mendapat didikan langsung darinya selama bertahun-tahun, mengandalkan Song Kapek yang biarpun anak Chun tidak bisa menang, tetapi rasanya juga tidak mudah dikalahkan. Setelah mempunyai pikiran seperti itu, akhirnya Song Cheng San menganggukan kepalanya. Baik ya, lumusilat orang yang satu ini pasti sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali harap kau berhati-hati menghadapinya, pesannya dengan suara lirih. Seng Bun Chun membungkukan tubuhnya sedikit. Anak mengerti, sahutnya sembari membalikan tubuh dan berjalan ke tangah arna. Terpaut dari Cu Tian Chun kurang lebih delapan Chun, dia menghentikan langkah kakinya serta merangkapkan sepasang kepetan tangannya menjura. Seng Bun Chun dari Tian Hua San Cheng pertama-tama yang ingin menyambut beberapa jurus petunjuk dari Cu Chong Huat, katanya. Cu Chilohan Cu Xiang Hu segera melesat keluar ke tengah arna dan membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada Cu Tian Chun. Cu Chong Huat, biar hamba saja yang melawannya katanya menawarkan diri. Cu Tian Chun menggelengkan kepalanya perlahan-lahan. Tidak usah, sahutnya sambil mengibas kentangannya memberi isyarat agar Cu Chilohan keluar dari arna tersebut. Cu Chilohan tidak barani membantah. Dia terpaksa mengundurkan DJRI ke tempatnya semula. Sementara itu, Cu Tian Chun menatap ke arah Song Bun Chun sekilas kemudian mendungahan wajahnya menatap langit. Apakah kau putra kesayangan Song Lo Ya Chu yang bernama Song Bun Chun? Song Bun Chun dapat mendengar nada suaranya yang sangat tangkuh, seakan tidak memandang sebelah metel terhadapnya. Tanpa sadar dia mengeluarkan suara tawa yang mengandung kemarahan. Tidak salah, Kong Chumu ini memang Song Bun Chun adanya. Apakah engkau yang mengaku diri sendiri sebagai jago andalan Cileng Un dan merupakan anak angkat? Dah Cileng Sian tanya Song Bun Chun kembali. Dia sengaja memanggil Cileng Un dan Cileng Sian dengan namanya langsung, hak ini tentu merupakan penghinaan bagi Cu Tian Chun. Tentu saja Cu Tian Chun merasa marah sekati. Sepasang alisnya langsung menjungkit ke atas. Wajahnya yang tampen segera menyiratkan hawa pembunuhan. Di keningnya terlihat urat-urat hijau bertonjolan. Bukankah kau ingin meminta petunjuk dariku? Terimalah seranganku ini dia tidak menghunus pedangnya. Kaki kirinya melangkah ke depan, tangan kanan diulurkan dan kipasnya pun dikibas-kibaskan. Tiba-tiba dia menarik kipasnya kembali kemudian meluncur keluar dengan kecepatan tinggi. Jurus yang digunakan adayah tangan mengembangkan lima jari, sasarannya menuju ke arah dada kanan Song Bun Chun. Serangannya ini merupakan totokan kilat yang menggunakan ujung kipas. Gerakannya langsung mengincar tampak yang berbahaya. Tetapi tubuhnya hanya didorong sedikit ke depan, tampaknya begitu sederhana namun gayanya mempesona. Dia seperti sedang bermain-main dan tidak menganggap Song Bun Chun sebagai lawan yang serius. Padang panjang Song Bun Chun masih belum dikeluarkan. Hanya tubuhnya yang berkelebat sedikit dan sekejap metu dia sudah berhasil menghindarkan diri dari serangan Chu Tian Chun. Chu Chong Ho Hoat, mengapa masih belum keluarkan senjata mutanyanya dengan suara nyaring. Dia memang tidak malu disebut sebagai putra dari Bulim To'alo, penampilannya tidak kalah gagah. Gerakannya cepat dan mengan, orang yang menyaksikannya jadi ikut terpesona. Kedua orang ini patut disebut ke generasi muda harapan bangsa yang berbakat tinggi. Terdengar sahutan Chu Tian Chun dengan nada yang angkuh. Orang secu ini justru ingin menjajal sampai di mana kehebatan seratus jurus ilmu pedang keluarga Song. Kalau sampai kau sanggup mendesak aku untuk terpaksa menggunakan pedang, dengan sendirinya pedang yang akan ku keluarkan. Kau tidak usah perdulikan hal itu. Yang penting lihat sampai di mana kemampuanmu sendiril. Padahal biasanya Song Bun Chun sudah tecmasuk seorang pemuda yang angkuh. Sekarang dia menemukan Chu Tian Chun yang ternyata jauh lebih angkuh daripadanya, orang JTU malah mengucapkan kata-kata yang menyatakan kalau dia bisa mendesaknya sedemikian rupa sehingga terpaksa menggunakan pedang, dia tentu akan mengeluarkan pedangnya pada saat itu. Hampir sah, As Song Bun Chun tidak dapat menahan kemarahan di hatinya. Namun di depan hadapan begitu banyaknya tokoh Kang Ho yang berkumpul, dia terpaksa menahan selisanya. Untuk sesaat, dari sepasang matanya tersorot sinar kekejian yang menjekat. Kemudian dia menutupinya dengan tertawa terbahak-bahak. Ucapan saudara sombong sekali. Song Bun Chun hari ini justru ingin melihat bagaimana caranya kau menghadapi seranganku apabila kau tidak mengeluarkan pedangmu itu. Terang cahaya kilat berkelebat, pedang panjangnya telah dihunus. Tangan kanannya mehusul bergerak, dia mengerahkan jurus awan terbang menembus langit, pedangnya ibarat seekor ular terbang yang melesat keluar dari balik kerumputan. Sebetulnya Song Lo Ya Chu merupakan murid perguruan hawasan PAL. Oleh karena itu, gerakan pedang yang dimainkan oteh Song Bun Chun ini juga merupakan hawasan kiam hoat, telap dikarena hatinya mendongkol sekai mendengar ucapan pihak lawan yang pungah maka dia sengaja memainkan jurus awan terbang menembus langit in tetapi baru mencapai setengah jurus saja, pedangnya mendadak berputar arah. Dia telah mengganti gerakannya dengan jurus yang iain. Kalja ini yang dikerahkannya adalah Tian San Ka Am Hoat, yakni menguat gunung menerobos batu. Pada saat itu juga terlihat cahaya pedang memijar dan menimbulkan beberapa kali kelebetan kilat yang mengigilkan. Cahaya-cahaya itu mengurung dah kiri dan kanan kemudian menyerang ke arah lawan. Gerakan perubahan pedang Song Bun Chun sudah cukup cepat, tetapi ternyala Chu Tian Chun malah lebih cepat setengah langkah daripadanya, mululnya mengaiwarkan suara dengusan dingin satu kal. Tubuhnya melesat dengan ringan. Dalam sekejap metu dia sudah menerobos ke dalam cahaya pedang yang berbunga-bunga. Kemudian terdengar suara terak dari kipasnya yang telah dibuka. Setelah itu meluncur lurus ke arah tubuh pedang Song Bun Chun dan menekannya. Serangannya kati ini bukan saja mengandalkan gerakan tubuhnya yang ringan, jurus yang dilancarkan juga aneh, demikian pula putaran pergelangan tangannya. Orang-orang delapan partai besar yang menyaksikannya tidak ada satu pun yang tidak berubah wajahnya. Tentu saja Song Cheng San Yang Pai ing khawatir. Soat San Pai mempunyai semacam ilmu gerakan tubuh yang ajaib. Jangan-jangan inilah Tian Xin Hoat dari Soat San Pai, pikirnya dalam hati. Hanya Tian Xin Hoat dari Soat San Pai yang mempunyai gerakan tubuh tidak berwujud namun sanggup menyambut serangan ilmu pedang dari aliran manapun. Perlarungan kedua belah pihak ini sama-sama mempunyai kecepatan seperti kilat yang sedang menyambar. Ketika pedang San Bun Chun dilancarkan, baru saja terlihat tubuhnya melesat, lawannya sudah menerjang datang. Dalam waktu sesaat, Sung Bun Chun Kiak sempat lagi menarik kembali jurus serangannya. Dia terdesak mundur dengan terhuyung-huyung sampai beberapa cun, baru terhitung dapat menghindarkan diri. Kali ini, demikian kesal dan marahnya Sung Bun Chun sampai selembar wajahnya menjadi merah padam. Bayangkan saja, berpuluh tahun yang lalu saja ayahnya sudah mendapat cutukan jago pedang nomor satu di buling. Sebagai putranya, Sung Bun Chun mendapat didikan langsung dari ayahnya, tetapi barusan dengan sebatang pedang, ternyata hanya dalam satu jurus saja, lawannya berhasil mendesaknya sampai terhuyung-huyung mundur dengan sebuah kipas yang panjangnya hanya satu cun lebih. Rasa malu yang dirasakannya terlebih-lebih daripada ditusuk satu keli oleh cutian cun. Mulutnya berteriak histans. Begitu mundur langsung menerjang lagi. Pedang panjangnya dijulurkan ke depan, tubuhnya berkelebat mengikuti gerakan pedang. Dia langsung mengerahkan jurus yang hebat dari Song Ka Pekiam. Tampak kilatan cahaya yang dingin melesat dan menerbitkan titik sinar yang beterbangan, pedangnya terus menyerang dengan gencar. Serangannya kali ini dipenuhi rasa amarah. Bukan saja gerakannya demikian cepat seperti kalap, sekitas cahaya pedangnya juga bagai ular putih yang mengejar mangsanya. Kehebatannya tidak terkirakan. Dalam sekejap matu cutian cun segera terkurung dalam cahaya pedang yang membentuk bayangan berkilauan. Dia sama sekali tidak berani memandang ringan serangan ini, kipasnya segera digetarkan sehingga timbul bayangan dalam jumlah banyak. Pakainya yang berwarna biru berkibar-kibar mengikuti gerakan tubuhnya. Sapuan pedang song bun cun sudah termasuk hebatnya bukan main, tetap tidak disangka gerakan kipas di tangan cutian cun lebih cepat lagi mengagumkan. Hampir setiap jurus dapat dilayaninya dengan baik. Dalam waktu yang singkat, para hadirin maupun orang-orang dan detapan partai hanya merasakan pedang dan kipas saling berkelebat, kecepatannya bagai kitat, mereka belum merasakan apa-apa. Tetapi sebagai seorang yang sudah memiliki kepandaian tinggi, Song Cheng San memandang dengan penuh perhalian. Di wajahnya tersirat rasa kekhawatiran yang dalam. Tidak kebegitu terkejutnya orang tua itu sampai-sampai tangannya mengeluarkan keringat dingin. Tentu saja sebagai seorang ayah dia mencemaskan keselamatan putranya. Sedangkan Kai Au ditilik dari keadaan yang sedang bertangsung, lipis sekali harapan bagi Song Bun Cun untuk memenangkan pertandingan ini. Padahal Song Cheng San mengetahui bahwa itmu yang baru dimainkan oleh Song Bun Cun merupakan satah satu jurus mematikan dari seratus jurus ilmu pedang keluarga Song Ilmu ini keluaran Tian San I.S.O.U. Setiap jurusnya mempunyai perubahan yang sulit dipecahkan. Apalagi Song Bun Cun yang turun tangan lebih dahulu. Seharusnya Cu Tian Cun lebih lambat setengah jurus daripadanya. Tetapi gerakan kipas di tangan orang itu malah lebih cepat lagu, bahkan mengejar setengah jurus di depan Song Bun Cun. Pertu diketahui, sebagian orang apabila dapat mengejar setengah jurus di muka, tetapi kalau kau turun tangan dengan cepat, tetap saja tidak dapat berbuat apa-apa. Namun gerakan Cu Tian Cun yang lebih cepat setengah jurus dengan hasil mengejar kecepatan, tentu tidak dapat disamakan. Dia hanya menggunakan sebatang pepas yang panjangnya cuma satu Cun lebih. Begitu mengerahkan jurus yang pertama, serangan pertama Song Bun Cun pun berhasil disambutnya dengan baik. Sedangkan Song Bun Cun sendiri yang melihat jurus partamanya berhasil disambut oleh Cu Tian Cun dengan baik, segera merubah jurusnya. Siapa sangka begitu jurus kedua dikerahkan, kipas Cu Tian Cun dengan secepat kilat menerjang datang. Song Bun Cun yang baru menjalankan jurus kedua setengah bagian, segera merasakan apabila diteruskan tentu dapat dipecahkan lagi oleh lawan, maka dalam keadaan panik dia segera merubah lagi gerakannya. Cu Tian Cun melihat dia mengganti jurus yang lain, juga ikut-ikutan mencubah gerakan kipasnya. Pokoknya, dalam 30 jurus yang telah berlangsung, kedua orang itu tidak hentinya mengganti gerakan dan jurus. Semuanya merubah gerakan ketika setengah jurus baru dimainkan. Tidak ada satupun yang menyelesaikan satu jurus sampai selesai. Yang membuat Song Cheng San begitu terkejut, justru dalam 30 jurus ini, ilmu yang digunakan Song Bun Cun semuanya terdiri dari ilmu pedang keluarga Song. Tetapi Cu Tian Cun dapat memecahkannya dengan tanpa kesulitan sama sekati. Selama berpuluh tahun terakhir ini, 100 jurus ilmu pedang keluarga Song yang dikatakan sebagai ilmu pedang yang tidak terpecahkan, ternyata hari ini sudah berhasil dipecahkan semuanya. Bagaimana hal ini tidak membuat perasaan Song Cheng San jadi tertekan? Apabila ia ingin memecahkan ilmu pedang sebuah partai atau sebuah keluarga yang terkenal, paling tidak harus memahami dulu es hak cipta kera keseluruhan itmu tersebut, kalau ditilik dari keadaan sekarang, berarti pihak mereka sudah mengadakan persiapan sebelumnya. Hanya melalui pengamatan seorang ahli seperti Cileng Un, kemudian merundingkannya bersama lalu menciptakan jurus panangkalnya, barulah ilmu pedang keluarga Song dapat dipecahkan. Hati Song Cheng San merasa cemas dan marah baru saja dia ingin membuka mulut mementak, tahu-tahu terdengar suara tertawa dingin dari mulut Cu Tian Chun. Cukup. 100 jurus ilmu pedang keluarga Song ternyata hanya begitu sah, atubuhnya berkelebat, tangan kirinya tiba-tiba terjulur keluar dan mencengkeram ke arah pedang Song Bun Chun. Serangannya ini tampaknya hanya asal mencengkeram saja. Sama sekali tidak terlihat keistimewaan apa-apa. Tangan yang mendadak dijulurkan untuk mencengkeram pedang malah membuat orang merasa orang ini tidak mengenal bahaya. Tetapi kenyataannya gerakan Cu Tian Chun memang indah sekali. Song Bun Chun yang sedang menikamkan pedangnya ke depan, melihat dia mengulurkan tangan untuk mencengkeram pedangnya. Sejak usia kecil dia sudah melatih ilmu pedang. Tentu saja dia dapat melihat gerakan tangan lawan yang aneh. Dan yang lebih aneh tagi pedangnya seperti menghampiri sendiri ke arah tangan Cu Tian Chun. Hatinya terkesiap. Dia bermaksud merubah gerakan pedangnya tetapi sudah tertambet. Ujung pedangnya sudah terepit oleh dua, Ari Terunjuk dan tengah Cu Tian Chun. Dalam keadaan panik, tangan kanannya mengerahkan tenaga dan diputar. Sedangkan telapak tangan kirinya segera mengirimkan sebuah pukulan yang meluncur ke arah Cu Tian Chun yang sedang menerjang datang. Dua jari tangan kiri Cu Tian Chun tetap menjepit ujung pedang. Kipas di tangan kanannya mengipas perlahan. Wajahnya segera menyiratkan senyuman yang dingin. Tiba-tiba terdengar suara bentakan. Pergilah. Tangan kanan diangkat ke atas dan mendorong ke depan. Tubuh Song Bun Chun menjadi tidak seimbang. Orang berikut pedangnya melayang di udara kemudian berjung kebalik satu kali lalu terdengar suara. Beluk dan Song Bun Chun pun terhempas di atas tanah. Cu Tian Chun tidak mengejarnya lebih lanjut, bahkan dia tidak meliriknya sekilas pun. Hanya kipasnya yang direntangkan di depan dada kemudian digerakannya dengan perlahan-lahan. Siapa lagi yang bersedia memberikan petunjuk tanyanya dengan nada dingin dan angkul? Dengan menopang Song Bun Chun berdiri perlahan-lahan, begitu malunya Song Cheng San sampai selembar wajahnya merah padam. Song Cheng San segera menggapaikan tangannya memberi isyarat agar dia mengundurkan diri. Saat itu klek bancing yang sudah terpancing kemarahannya segera melesat keluar ke tengah lapangan dengan suara tertawa yang lantang. Biar orang si Ciek yang saja yang mencoba jurus-jurus mautmu katanya dengan nada yang keras. Dalam waktu yang hampir bersamaan, ada lagi seorang yang melesat keluar dari rombongan para tamu agung. Yang dia adalah Ciek Sem San dan Cong San Pai. Ciek Cong Kean harap tunggu sebentar. Heng Teh sudah lama ingin mengenal ilmu hebat dari Kong Tong Pai. Biar babak ini kau mengalah Saak kepada Heng Teh, bagaimana tukasnya dengan lantang. Belum lagi Ciek bancing sempat menjawab, Cu Tian Chun sudah memperdengarkan suara tawa dingin. Kalian berdua tidak perlu berebutan. Lebih baik turun tangan berdua Saak sindirnya dengan berani. Metu Ciek Sem San merah membara. Seiperti ada api yang berkobar-kobar di dalamnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Saudara adalah Cong Hu Ho Ad Dar Tian Teh kau. Apakah kau mengerti peraturan dan tata krama dunia kan no? Kau anggap manusia apa loho ini? Sikap Cu Tian Chun tetap tenang seperti tadi. Dayam setiap pertarungan memang hanya ada kalah atau menang. Semua ini mengandalkan kepandayan yang dimiliki. Apabila tidak ada keyakinan penuh, apa salahnya turun tangan bersama. Ciek Sem San benar-benar dibuatnya kesal sehingga wajahnya merah pada menahan kegusaran. Dia tertawa seperti orang kalap. Dari belakang punggungnya dia mencabut sebilah pedang yang bentuknya agak lebar. Ukurannya kira-kira empat cun. Dan saat itu dia menudingkannya ke arah Cu Tian Chun. Bagus sekali Ho Niren Lohu akan memberi petejaran untuk bocah sombong seperti dirimu bentaknya dengan suara penuh emosi. Kim Ka Sin Ciek Ban Ching melihat kemarahan Cieok Sem San benar-benar sudah tidak terbendung lagi. Sedangkan orang ini adalah angkatan tua Chong San Pai yang sudah termasyur, tentunya dia tidak enak hati untuk tetap berkeras merebut pertarungan babak ini. Akhirnya dia terpaksa mengundurkan diri. Cu Tian Chun mengerling sekilas kepada Cieok Sem San dia sengaja berdehem satu kali. Apakah kau tokoh Chong San Pai yang mendapat julukan kerasakti bermata emas? Tidak salah. Memang Lohulah orangnya sahut Cieok Sem San tadi kau mengatakan bahwa kau akan memberi pelajaran kepada Ciei Hai tanya Cu Tian Chun kembali. Betul Lohu memang mengatakan demikian. Cu Tian Chun menarik-narik pakaiannya agar terlihat lebih rapi. Lagaknya sungguh pongah. Kipasnya direntangkan di depan dada kemudian digerak-gerakannya dengan santai. Seperti orang yang sedang menikmati pemandangan alam dan bukan sedang menghadapi seorang musuh tangguh. Kemudian dengan gerak kemalas-malasan, dia menunjuk ke arah Song Bun Chun dengan uyung kipasnya. Tadi karena Ciei Hai ingin melihat ilmu pedang keluarga Song Ching menggetarkan. Kolong langit maka seri ia bertanding dengan Song Heng itu sebanyak 33,5 jurus. 33,5 jurus tepat sepertiga dari jumlah keseluruhannya yang mencapai 100 jurus. Terhadap 100 jurus ilmu padang keluarga Song ini, Ciei Hai sempat merenung cukup lama. Dia sengaja menghentikan ucapannya sejenak. Kepasnya diketukan ke jantung telapek tangan dengan perlahan-lahan. Terima kasih. Terima kasih.